Assalamualaikum Bang Sandi Kalau dulu saya manggil beliau Bang Sandi Mungkin sekarang saya manggilnya Bapak Menteri Assalamualaikum Bapak Menteri yang terhormat Sudah di-unmit Sudah di-unmit Sudah Alhamdulillah Alhamdulillah akhirnya Alhamdulillah Susah ngomong teriak-teriak juga gak didengar Masya Allah Sehat Bang Masih boleh manggil Bang Sandi ya Boleh dong Belum ganti jadi Empok-empok Sandi Masih Bang Sandi Alhamdulillah Bang Sandi karena waktu kita pendek Ini makasih banget Di tengah kesibukan Abang masih menyempatkan waktu Untuk hadir di acara webinar kita pada sore hari ini Untuk Bang Sandi Waktu dan tempat kami persilahkan Hatur Nuhun Habib Syukran 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 Jazakamallah Khairan khatirah Kepada Seluruh yang hadir di sini Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Salatu wa salamu ala Asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafa'ina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabi sirahli sodri Wa jasirli amri Wah lulu kedatan milisani Iyafkau kauli Amabad Yang saya hormati Habib Al-Kaf Beserta Seluruh Jajaran Dari Beserta Webinar Yang hari ini Insyaallah Dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ada di sini Bapak Wali Kota Tanggerang Selatan Bapak Benyamin Daphni Semoga beliau diberikan Kesehatan Untuk menjalankan amanah Beserta Bunda Lista Hurustiati Founder dari Gerai Lengkong Yang juga Merupakan Ibu Wali Kota Tanggerang Selatan Yang saya hormati Kang Indra Kang Iim Dari OKOC Dan juga Teman-teman Sapa Prenur Di sini ada juga Ustadz Peri Risnandar Ketua Kooperasi Pondok Pesantren Daurit Tahit Salam Hormat Untuk A.A. Dan juga Profesor Dr. Abdus Salam Roshidi Panji Gumilang Magister Pertanian C.A. Zaitun Ketua Badan Pendiri Pembina Lembaga Kesehatan Masjid LKM Masjid Rahmatan Lil'alamin Al Zaitun Indonesia Para Peserta Webinar Bersama dengan Kang Dadang Rizky Ratman Staff Ali kami Dan Kang Kemal Dan Kang Jemi Dari Deputi Bidang SDM Dan Kelembagaan Saya sangat berterima kasih Diundang Di waktu yang Insya Allah Membawa Keberkahan Pada acara Pesantren Kreatif Ekonomi Bangkit Izinkan Saya memulai Dengan Pantun Are you ready Guys Yes Ready 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 Mana suaranya Okay Happy Bang Sandi Yes I'm ready Wisata Prioritas adalah Mandalika Aku Kurang kompak Kurang kompak Kurang kompak Kurang kompak Salah satu Desinasi wisata Prioritas adalah Mandalika Cakep Kerajinan rotan Jadi produk Ekrafnya yang Paling melejit Cakep Cakep Kita tumbuhkan Kewirausan Untuk generasi muda Cakep Bersama Sapa Prenur In Wujudkan Pesantren Kreatif Agar ekonomi Lekas Bangkit Cakep Cakep Takbir Takbir Allahuakbar Alhamdulillah Pertama-tama Tentunya Yang utama Kita panjatkan Puji Dan syukur Kadir Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena atas berkat Dan rahmatnya Kita semua dalam keadaan Sehat Dan dapat hadir Pada acara diskusi Temanya Keren banget Guys Keren Pesantren kreatif Ekonomi Bangkit Salawat dan salam Selalu tercurah Kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Semoga kita bisa Mendapat syafaat Di Yaumil Akhir Nanti Saya ingin Sampaikan Apresiasi Kepada Sapa Prenur In Inisiatur Gerakan Pesantren Kreatif Ekonomi Bangkit Yang telah Inisiasi Kegiatan Ini Dalam Konsep Virtual Discussion Semoga Lancar Dan Baik Alhamdulillah Dan Setiap Silaturahim Allah Janjikan Umur Panjang Dan Reziki Yang melimpah Sehingga Kita harapkan Hari ini Kita mendapat Berkah Dan Tentunya Di saat Pandemi Covid-19 Banyak Kesulitan Yang kita Hadapi Pembatasan Yang harus Kita patuhi Namun Videonya pribadi Katanya di Youtube Emang Enggak Ayah Nawan Itu Mau disampaikan Sapa Prenur Ah Sudah Lanjut Lanjut Bang Lanjut Oke Jadi Allah Janjikan kan Di balik Atau di Setiap Kesulitan Bersamaan Itu Ayah Kemudahan Kemudahan Jadi Saya yakin Insyaallah Kita Perlukan Mindset Positif Berhusnuzon Bahwa Di balik Pandemi Ini Kita Arahkan Energi Kepada Solusi Bangsa Dan Salah Satu Upaya Yang Dilakukan Adalah Memupuk Jiwa Kewirausan Pada Generasi Muda Dan Generasi Muda Kedepan Insyaallah Bermindset Antrepenur Sesuai Dengan Teladan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yang menjadi Antrepenur Dari usia Yang sangat Muda Bahwa Kita Orientasinya Inovatif Berani Ambil Risiko Risk Taking Dan Juga Bergerak Terus Proaktif Insyaallah Apa yang Kita Kerjakan Ini Menghadirkan Kebermanfaat Bagi Sesama Karena Kewirausahaan Juga Dapat Menjadi Garda Terdepan Dalam Pencapaian Pilar Ekonomi Berkelanjutan Karena Dalam Kebermanfaatan Kita Untuk Kemaslahan Umat Kita Harus Dorong Keadilan Kekokohan Persatuan Ukuah Islamiah Ukuah Watonia Ukuah Insania Dan Ukuah Basariah Kita Kita Harus Bangkitkan Ekonomi Karena Ekonomi Umat Ini yang Paling Terdampak Pastikan Bahwa Islam Yang Rahmatan Lil Alamin Memberikan Juga Kontribusi Yang Positif Bagi Alam Semesta Dan Apa yang Kita Lakukan Di Kemen Parekraf Adalah Terus Melatih Kewirausahaan Bagi Ratusan Calon Wirausaha Mudah Di Desinasi Desinasi Wisata Khususnya Di Desinasi Super Prioritas Dan Bali Kita Juga Berikan Bantuan Insentif Pemerintah Kita Ingin Startup Digital Oleh Para Santri Santri Ini Akan Mampu Untuk Membawa Mereka Go Digital Go Nasional And Go Global Saya Berharap Mereka Menjadi Pebisnis-pebisnis Tangguh Melakukan Zoom Dengan Rekan-rekan Yang ada Di Dubai Yang ada Di London Dengan Rekan-rekan Yang ada Di New York Dan Setahun Dua Kali Setahun Mereka Melakukan Muhibah Perjalanan Wisata Keliling Indonesia Membangkitkan Pariwisata Dan Mengajak Mitra-mitra Luar Negerinya Mengenal Pariwisata Di Indonesia Yang cantik Dan Ekonomi Kreatif Kita Yang luar Biasa Mari Kita Tingkatkan Nilai Ekonomi Digital Indonesia Ada Beberapa Program Salah Satu Adalah Program Backup Yaitu Bapak Rekra For Startup Dan Ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Dimana Salah Satu Buatan Indonesia Yang Kita Banggakan Adalah PCI Kita Ini Ini Hasil Kerajinan Ekonomi Kreatif Dengan Langkah-langkah Inovasi Adaptasi Dan Kolaborasi Ayo Teman-teman Kita Jadi Santri Penur Dan Menjadi Generasi Yang Terbaik Generasi Yang Bukan Hanya Menguasai Landasan Iman Dan Takwa Berahlakul Karimah Tapi Juga Menguasai Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Jadilah Problem Solver Pemecah Masalah Bangsa Saya Yakin Dengan Bergandengan Tangan Kita Akan Bangkit Di saat Sulit Menang Melawan Covid Together With Sapaprenur Yes We Can Do It Saya Akhiri Dengan Pantun Ucapkan Basmalah Sebelum Beraktifitas Cakel Agar Berkah Dari Allah Selalu Mendekat Cakel Cakel Santri Penur Sapa Penur Jadilah Santri Penur Yang Berkualitas Cakel Gerakan Ekonomi Umat Agar Daya Beli Makin Meningkat Terima Kasih Syukran Jazakum Allah Kair Wabilai Taufik Walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bang Sandi Jangan live dulu Karena Alhamdulillah Ini sudah ada Pertanyaan Dari Peserta kita Pada hari ini Insyaallah Langsung Habib Bacakan Bang Sandi Dari Padal Bang Sandi Bang Sandi Yang dimuliakan Allah Apa Langkah Nyata Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Yang telah Dilakukan oleh Kementerian Bapak Buat Pesan Tadi Subhanallah 28 ribu Adalah Pilar-pilar Calon Pencetak Pemenang Pasca Pandemi Karena Para santri Ini Bukan hanya Memiliki Kekuatan Di ilmu Ekonomi Tapi Mereka Memiliki Kekuatan Di ilmu Agama Sehingga Dalam Konsep Yang bersanding Mereka Ini Akan Menjadi Satu Pengusaha Yang Betul-betul Secara Holistik Bisa Melihat Peluang Baik Dari Segi Kewirausaha Entrepreneurship Tapi Juga Dari Segi Sosialnya Digabung Mereka Menjadi Sosial Entrepreneurship Dan Oleh Karena Itu Program Santripreneur Yang Sudah Dan Terus Akan Kita Jalankan Ini Akan Lebih Menyentuh Santri-santri Di Pesantren Yang Tersebar Di Seluruh Wilayah Nusantara Jadi Tunggu tanggal Mainnya Insyaallah Kami akan Hadirkan Program Bersama Oke OC Dan Sapa Prenur Yaitu Program Pelatihan Pendampingan Yang kita Sebut Sebagai Langkah 7 Top Apa itu Top Tahapan Oke Top Pertama Pendaftaran Semua Santri Yang mau Ikut Dalam Program Ini Mendaftar Dan Mengucapkan Niat Ini Niat Untuk Menjadi Antrepreneur Yang Insyaallah Memiliki Ahlakul Karimah Yang kedua Inna ma'amalubiniat Semua dimulai Dengan niat Dan Mendaftar Langkah Yang kedua Adalah Pelatihan Jadi Semua Yang sudah Mendaftar Akan diberikan Pelatihan Tapi pelatihan Tidak cukup Nanti Akan ada Pendampingan Pendampingan Ini Dalam Konsep Inkubasi Dalam Konsep Mentoring Nanti Nanti Saya Juga Yang Akan Memimpin BIP Sendiri Karena Saya Ini Dulu Juga Adalah Pengusaha Yang Lahir Dari Nol Usaha Kecil Usaha Saya Waktu Itu Saya Mulai Setelah Saya Di PHK Nah Setelah Didampingi Insyaallah Kita Berikan Akses Pemasaran P Berikutnya Adalah Perizinan Dan Pelaporan Keuangan Dan Terakhir Kita Berikan Pembiayaan Atau Permodalan Akses Pembiayaan Dan Permodalan Itu yang Kita Ingin Hadirkan Mudah-mudahan Teman-teman Yang ada Di pesantren Santri Penur Baik Yang ada Di Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali Nusa Tenggara Sampai Seluruh Wilayah Indonesia Timur Bisa Tersentuh Dengan Program Subhanallah Luar biasa Bang Pemaharan Yang Insyaallah Lanjut Bang Ada pertanyaan Lagi Hari ini Insyaallah Ada tiga Pertanyaan Buat Bang Sandi Pertanyaan Yang berikutnya Dari Muhammad Nasir Dimana Muhammad Nasir Ini Mungkin Mewakili Anak-anak Pondok Yang Mereka Galau Labil Untuk Memulai Satu Usaha Bagaimana Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan Para Santri Yang Diprogramkan Dari Kementerian Bapak Jiwa Dari Para Santri Penur Haruslah Ini Masyaallah Ini Bip Kerja Empat As Bip Pertama Jangan Galau Dengan Kerja Keras Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Memberikan Begitu Banyak Peluang Kepada Kita Begitu Banyak Kemudahan Kita Harus Membalas Karunia Allah Dengan Bekerja Keras Jangan Malas Malasan Yang Kedua Adalah Kerja Cerdas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kita Akal Dan Pikiran Memberikan Teknologi Digital Memberikan Zoom Memberikan Virtualisasi Dan Memberikan Begitu Banyak Terobosan Terobosan Oleh Karena Itu Gunakan Secara Efisien Dan Efektif Bekerja Secara Cerdas As Yang Ketiga Kerja Tuntas Bahasa Keren Istiqomah Bahwa Kita Tidak Berhenti Sebelum Selesai Tugas Jadikanlah Tugas Kita Ini Ibadah Apapun Yang Kita Kerjakan Kita Niatkan Sebagai Ibadah Terakhir Begit Adalah Kerja Ikhlas Do Your Best And Let Allah Subhanahu Wa Ta'ala Do The Rest Domain Kita Ini Hanya Ikhtiar Begit Kita Hanya Bisa Berusaha Hasil Murni Allah Yang Tentukan Oleh Karena Itu Jangan Galau Asmi Karena Kita Yakin Hasil Yang Terbaik Allah Akan Berikan Sesuai Dengan Ikhtiar Kita Jadi Ikhtiar Kita Maksimalkan Hasilnya Tentunya Harus Kita Terima Dengan Lapang Dada Jangan Pernah Kecewa Jangan Pernah Suuzon Selalu Berhusnuzon Apapun Yang Allah Berikan Insya Allah Terbaik Bagi Kita Demikian Ada Kang Iem Udah Dateng Kang Ustad Iem Tapi Pasti Masih Dibisukan Oh Sudah Sudah Dibisukan Siap Siap Makasih Pak Menteri Alhamdulillah Luar Biasa Hari ini Tiga Kali Yang Kang Iem Hari ini Nanti Masih Ada Dua Lagi Dua Lagi Terbaik 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 Lanjut Terima Kasih Bang Sandi Saya Rizka Kebetulan Host Videonya Mendadak Mati Tau Mungkin Ada Error Jaringan Karena Zoom Yang Masuk Ada Seribu Ternyata Pesertanya Ada 5.000 Bang Sandi Hebat Terima kasih Banyak Dan Sukses Blue Economy Yes Sarif RN Blue Economy Kedepan Kita Harus Perjuangkan Laut Sebagai Masa Depan Kita Karena Dalam Kelautan Dan Perikanan Ini Kita Belum Memaksimalkan Dan Mengoptimalkan Peluang Bangsa Ini Untuk Mesejahterakan Masyarakatnya Yes Thank you Bang Sandi Ya dari Al Zaitun Juga ada Sheikh Dari Al Zaitun Beliau Memfokuskan Untuk Blue Economy Juga Mohon supportnya Bang Sandi Bang Menteri Terima kasih Salam Untuk Sheikh Al Zaitun Insya Allah Saya nanti Mahfir Terima kasih Sandi Baik Mungkin Sebelum Bang Di Live Atau Acara ini Boleh Kita bersama Ya Boleh Baik Kita Siap Screenshot Aku Bantu Pandu Ya Tiga Dua Satu Satu Dua Tiga Terima kasih Dari Pompensi Mataul Anwar Juga Dari Pak Nisa Kelas Terima kasih Pak Sunario Fendi Terima kasih Pak Yayan Supiana Atur Nuhun Pisan Kang Yayan Pakai Naon itu Atasnya Upiah Pici Oh Pici Kelihatan Lampu Ya Terima kasih Cici Lestari M Iqmal Terima kasih Semuanya Saya pamit diri dulu Rizal Ahmad Dan Natalia Semoga Semua Mendapatkan Keberkahan Amin Wildani Asan Terima kasih Kang Wildani Sampai jumpa lagi Ya Wih Hormat Kang Wildani Kang Nisa Kelas Pak Sunario Fendi Mbak Kenny Dan Mbak Rizka Saya pamit dulu Sukses Untuk kita semua Terima kasih Mas Menteri Sukses Mas Menteri Terima kasih Sami Ya Baik Kalau itu Kita akan lanjut Ya Sambil menunggu Host kita Habib Alkaf Selanjutnya Saya akan menyambut Founder OKOC Indonesia Yang terhormat Bapak Indra Uno Dipersilahkan Untuk memberikan Pemakarannya Saya akan sapa dulu Pak Indra Uno Sudah hadir Assalamualaikum Pak Indra Uno Hai Assalamualaikum Prof Assalamualaikum Prof Indra Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wow Kejunya bagus banget Prof Sama kita kembaran Bukan Oh iya Ini ada yang ngasih Ngirim Namanya Rizka Yang Rahmatianak Terima kasih Prof Sudah hadir Sama-sama Dari tadi Gak bisa Unmute Jadinya Cicin Wai Aduh Masya Allah Mohon maaf Prof Silahkan Prof Boleh Memberikan Pemakarnya Terima kasih Sudah hadir Sama-sama Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Allah Dari Allah Dalam Silaturah Yaitu Usia diperpanjang Dan Apa nih Rejeki di Perluas Amin Ya Rabbal Alamin Tadi Sepertinya Udah di cover Semua Sama Bank Menteri Ini ya Jadi Saya Nambahin Apa ya Kira-kira Rizka Selain Ini Bajunya Keren banget Ada Bordiranya Bordiranya Bukan ya Bordiranya Bukan sih Bukan ya Ada tenunnya Oh dari Rabbali Masya Allah Kiranya nih Produknya Rizka nih Baru sekali Saya punya baju warna Bajunya Keren banget nih Saya baru sekali Punya baju Soklat Dengan panduan Merah Marun Wah Ini kalau Dipake sholat Terus pergi ke masjid Ini bakalan Banyak yang Melirik Banyak yang melirik Abis itu dimintain Dimintain Bang boleh gak Dicopot bajunya Buat kita aja Alhamdulillah Produk karya Anak negeri Produk karya Anak negeri Masya Allah Masya Allah Ini tadi Saya Segala sesuatu itu Selalu Mulai dengan Perjuangan Kenapa Karena Ternyata Masuk ke zoom ini Juga perlu perjuangan Berulang kali Berulang kali Saya dibilangnya Sudah melebihi seribu Wah Jadi apa yang saya lakukan Saya berdoa Dan berharap Terus saja Saya pencet Sampai masuk Kenapa Karena saya tahu Jaringan Di Indonesia Gak stabil Jadi pasti aja Ada yang lepas Jadi kalau ada yang lepas Saya masuk Nah Allah Berikan saya Kemudahan Setelah Empat atau lima kali Mencet Mencet Mohon Mohon maaf Karena ternyata Dari Ibu peserta Yang masuk Zoom Cuma sering Dari jam Tiga Dari jam tiga Sudah Antre Mohon maaf Masya Allah Masya Allah Kalau gitu Nanti Saya akan Dan mintakan Kepada Bank Menteri Ini Perlu didukung Dengan Fasilitas Zoom Yang lima ribu Amin 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 Soalnya Kalau ada Bank Menteri Itu kan Followernya Juta-juta Jadi Gak cukup Kalau cuman seribu Kalau seribu itu Cuman Melek sedikit Abis itu Terus langsung Merem lagi Soalnya kenapa Udah Gak cukup Jadi Kalau ngundang Bank Menteri Itu Ada konsekuensinya Harus minimal Lima ribu Jadi Berikutnya Kita berikan Sempatan Untuk Panitia Menambah Kapasitasnya Jadi lima ribu Oke Saya punya Waktu Tinggal Berapa menit Lagi Lima menit Lagi Jadi Gini Saya mau Cerita Cerita sedikit Cerita Banyak Pertanyaan Yang masuk Yang masuk Ke saya Teman-teman semua Itu pertanyaannya Cuman sederhana Sebenarnya Mengapa Di PPKM Ini Dan sebelum PPKM Itu Omset saya Berbeda Pak Indra Maksudnya Gimana Iya Sebelum PPKM Itu Di sini Sebesar Ini Kemudian Begitu PPKM Udah Sebulan Lebih Nih Ngedrop Segini Ya Omsetnya Jadi turun Omsetnya Terus Saya bilang Kenapa Itu ya Itu yang Saya mau Tanya Kenapa Begitu Dan Gimana Caranya Menyikapinya Ya Gimana Kita cari Solusinya Nah Yang pertama Saya jawab Adalah Pertanyaannya Gini Apakah Sudah Tergabung Dengan Komunitas Usaha Kalau Belum Misalnya Contoh Contoh Ini Para Di Pesantren Itu kan Juga Sebagian Adalah Komunitas Usaha Ya Para Santri Bukan Cuman Satu Komunitas Usaha Tetapi Berbagai Macam Boleh Dipilih Ada Skalanya RT Ada Yang Skalanya RW Ada Yang Kelurahan Kecamatan Kabupaten Provinsi Dan Jadi Maksudnya Apa Barangnya Bisa Jualan Ke Luar Negeri Juga Nah Jadi Itu yang pertama Saya tanya Gimana Semuanya Perlu Gabung Ke Komunitas Saya sudah gabung Tapi tetap Aja turun Oke Berarti Itu adalah Panggilan Atau Pertanda Bahwa kita Harus Memperluas Komunitas Kita Ya Bukan Cuman Satu Komunitas Tapi Dua Tiga Empat Dan Seterusnya Komunitas Lebih Banyak Lebih Bagus Kenapa Karena Janji Allah Tadi Janji Allah Apa Silaturahmi Memperluas Rezeki Ya Kalau Silaturahmi Cuman Dia Lagi Dia Lagi Dia Lagi Atau Lu Lagi 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 4L Versi Jakarta Itu Ya Disitu Situ Aja Nah Jadi Gimana Caranya Kita Harus Masuk Ke Komunitas Baru Contohnya Apa Salah Satunya Adalah Komunitas Oke 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 Yang Sama Rizka Ini Atau Kalau Mau Gampangnya Tinggal Daftar Di Satet Nih Satet www.okoce.net Saya ulang Ya Daftar Ke Komunitas Baru Di www.okoce.net Nanti Nanti Di chat Juga bisa Ada yang Bantuin Nulisin Nah Itu yang Pertama Jadi Disitu Kita Ikhtiar Untuk Perluasan Rezeki Nah Berikutnya Ada yang bilang Begini Saya Udah Udah Daftar Kok K 2 3 4 5 Tapi Saya Masih Belum Juga PPKM Omsetnya Dari Bawah Sini Naik Lagi Ke Sebelum PPKM Nah Apa Yang Terjadi Yang Terjadi Sebenarnya Sederhana Sekali Kalau Kita Memahami Apa Itu Yaitu Kita Lihat Bahwa Kalau Kita Sebelum PPKM Itu Kita Udah Bisa Bertemu Orang Walaupun Pakai Protokol Kesehatan Yang Artinya Apa Kalau Bertemu Orang Informasi Yang Kita Ingin Sampaikan Terhadap Usaha Atau Produk Kita Atau Jasa Kita Kepada Calon Pembeli Itu Sampai Informasinya Sampai Kenapa Karena Bisa Bertatap Muka Nah Begitu PPKM Apa Yang Terjadi Begitu PPKM Tatap Mukanya Langsung Jadi Ngedrop Kenapa Keluar Rumah Jadi Apa Informasinya Juga Turun Informasi Yang Mau Disampaikan Kepada Salon Pembeli Juga Turun Nah Kalau Tatap Mukanya Ketutup Yang Kita Bisa Lakukan Apa Tatap Layar Jadi Hijrah Dari Tatap Buka Ke Tatap Layar Seperti Sekarang Pakai Zoom Seperti Ini Namanya Tatap Layar Nah Tatap Layar Tidak Berlaku Hukum PPKM Dimana Kita Tidak Boleh Jumpa Orang Atau Tidak Boleh Buka Tempat Makanan Restoran Atau Mall Toko Toko Pada Tutup Dan Seterusnya Tidak Berlaku Artinya Apa Informasi Yang tadinya Karena PPKM Jadi Turun Kepada Salon Puan Beli Itu Kita Bisa Naikin Lagi Melalui Apa Tatap Layar Atau Digitalisasi Digitalisasi Jadi Hijrah Dari Offline Jadi Online Dari Tatap Muka Menjadi Tatap Layar Nah Jadi Omset Turun Itu Bukan Kebijakan PPKM Tetapi Omset Turun Itu Karena Kita Tidak Punya Ilmunya Atau Belum Punya Ilmunya Untuk Mengalihkan Informasi Dari Kita Ke Calon Pebeli Yang Tadinya Tatap Muka Menjadi Tatap Layar Atau Digital Online Nah Inilah Yang Dilakukan Di Pesantan Kreatif Ekonomi Bangkit Satu Muharra Tahun Baru 1443 Itu Adalah Kita Berbarengan Mengajak Serta Tadi Bang Menteri Bang Sadi Sudah Bilang Ada Tahap Nah Di Tahap Kedua Itu Kita Mulai Pelatihan Pelatihan Dan Tahap Ketiga Pendampingan Gimana Caranya Ajak Semua Teman-teman Para Santri Para Pelaku Industri Kreatif Usaha Kreatif Dan UMKM Lainnya Pelan-pelan Lebih Banyakin Flow Informasi Flow Informasi Pengaliran Penyampaian Informasi Melalui Melalui HP Karena Setiap orang Pegang ini Kemana-mana Mak-mak Pegang ini Yang dayang Belanja Bukan dayang Belanja Tapi Harus Belanja Buat Keluarganya Ini Dipegangin Dikekepin Nah Gimana Cara Informasi Produk kita Bisa Sampai Ke HP Mereka Walaupun Mereka Di rumah Aja Nah Inilah Teman-teman Mengapa Kita Perlu Pesantan Kreatif Ekonomi Bangkit Ini Ini Dan Dan Kenal Sapa Komunitas Kenal Sapa Dan Sapa Produknya Dan Oke 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 Agar Bareng Kita Gabung Komunitas Bukan Cuman Satu Komunitas Tapi Kita Juga Di Komunitas Itu Belajar Level Informasi Yang Kita Sampaikan Mengenai Produk Dan Jasa Tetap Sama Mau Kita Ketemu Orangnya Tatap Muka Ataupun Tatap Layar Sekalipun Subhanallah Terima kasih Banyak Pak Indra Masya Allah Pemaparanya Luar biasa Insya Allah Kita Akan Mendengar Sambutan Dari Pembicara Kita Yang terakhir Dan Sebelumnya Saya ingatkan Bahwasannya Acara Ini Juga Kita Disponsori Oleh Media Partner Kita Dari Selaras TV Dan Dari MQ TV Dan Acara Ini Juga Ditayangkan Secara Live Di Insya Allah Satu Muharram 1443 Hijriah Ini Membawa Kemakmuran Keberkahan Dan Keberuntungan Pada kita Semua Yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Meridoy Segala Amalan Selamat 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 Kita hidup Di Dunia Amin Baik Langsung Saja Kepada Syekh Profesor Dr. Abdussalam Rasidi Panji Gumilang MP Register Pertanian Syekh Al Zaitun Yang dimana Beliau ini Ketua Badan Pendiri Pembina Lembaga Pesejahtera Nasjid Rahmatan Lil'alamin Al Zaitun Indonesia Assalamualaikum Terima kasih Pada Moderator Yang telah Meri kesempatan Kepada Saya Untuk Dapat Membrung Di acara ini Hari ini Peringatan Satu Muharram Dan Insya Allah Saya Dan keluarga Besar Aziz Zaitun Besok hari Melaksanakan Peringatan Satu Surah Satu Ribu Empatratus Empatru Tiga Hijriah Alhamdulillah Terima kasih Dan Saya Ucapkan Salam Hormat Pada Pak Menteri Yang telah Memberikan Masukan Tadi Di dalam Sambutan Pertama Dan Seluruh Yang Memberikan Sambutan Sambutan Mampun Narasumber Yang telah Melaksanakan Dukasnya dengan baik Dan saya Mengikuti Dari awal Sampai Dengan detik ini Juga Kepada Saudara-saudara Para Serta Webinar Yang Jumlahnya Ada Ribunya Selamat Saudara-saudara Terima kasih Atas Aktivitas Saudara-saudara Dalam Wabden Seperti ini Masih Bisa Mengikuti Acara Seperti ini Saya Mendapatkan Kesempatan Untuk Menyampaikan Sesuatu Yang Dianggap Penting Dalam Acara Seminar Seperti ini Saudara Sedikit Cerita Tentang Pesantren Pesantren Itu Ada Kaidah Atau Definisi Katakan Zaman Sekarang Ini Bahasa Sekarang Jadul Zaman Dulu Dan Ada Definisi Jari Zaman Kiwari Jadul Definisi Pesantren Adalah Ada Seorang Kiai Yang Ikhlas Memberikan Pengajaran Dan Pembimbingan Dan Datanglah Para Santri Kemudian Membantu Pak Kiai Kemudian Kemudian Berdatangan Dari Negara Daerah Daerah Tertentu Dan Terus Bertambah Dan Bertambah Kemudian Didirikanlah Oleh Para Santri Itu Kotaan Kotaan Atau Menghasilkan 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 Nafkah Sendiri Untuk Sendiri Dan Kawan-kawannya Itu Terjemahan Zaman Dulu Menurut Kiai Yang saya Pernah Dengarkan Kiai Haji Imam Zarkasih Al-Gontori Kemudian Zaman Sekarang Khususnya Setelah 100 tahun Berdirinya Pesantren Teguireng Teguireng Berdiri pada Akhir Tahun 1899 Kontor Berdiri pada Tahun 1926 Dinamakan Kondok Modern Kemudian Azaitun Berdiri pada 1999 100 tahun Sesudah Pemireng Dan 75 tahun Setelah Kontor Mempunyai Satu Definisi Tersendiri Kalau Pesantren Pesantren Yang dulu Adalah Berada Di tengah-tengah Kalayak Bergampungan Yang sudah Ada Maka Azaitun Mulai Mencoba Merubah Pemikiran Out Of The Box Khori Yasunduk Luar Dari Definisi Umum Maka Disiapkanlah Dahulu Sarana Prasarana Kemudian Pembimbing Baru Didatangkan Para Santri Dan Keberadaannya Jauh Daripada Lingkaran Kehidupan Masyarakat Sekitar Akhirnya Definisi Seperti ini Kita gunakan Dan Kita Punya Satu Kelunggaran Untuk Membangun Baik itu Membangun Pendidikannya Maupun Membangun Perekonomiannya Di Tengah-tengah Masyarakat Pesan tren itu Ini Perbedaan Zaman Dulu Dan Yang Sekarang Ada Kemudian Intinya Adalah Mandiri Mandiri Self-sufficient Dalam Berbagai Hal Namun Bukan Berarti Tidak Memiliki Keterikatan Keterikatan Kita Adalah Keterikatan Legalitas Maka Yayasan Yang Melegalisir Yang Melindungi Yang Mendirikan Pesan tren Yang ada Ini Kalau di Kamis ini Namanya Yayasan Pesan tren Indonesia Itu Satu Kemudian Di dalam Kesempatan Ini Bahwa Ada Tema Pesan tren Kreatif Ekonomi Bangkit Hadirin Sekalian Atau Para Peserta Santren Kreatif Bahasa Kreatif Ini Sesungguhnya Bahasa Yang Memiliki Satu Keberanian Untuk Melakukan Pindakan Apapun Yang Bersifat Ekonomi Maupun Pendidikan Yang Terkadang Out of The Box Keluar Daripada Definisi Umum Atau Kharij As-Sunduh Tetap Kala Mempunyai Keberanian Ini Maka Dia Dinamakan Kreatif Bahasa Yang Bisa Digunakan Ekonomi Kreatif Itu Al-Iktisodiyah Al-Ibda'iyah Ekonomi Kreatif Orang Kreatif Orang Yang Punya Ibda Tuhan Itu Kreator Maka Harus Ditumbuh Kembangkan Di Dalam Masyarakat Kebesantrenan Dan Besantrenan Ini Sesungguhnya Hanya Istilah Istilah Tempat Pendidikan Yang Khusus Tafak Covid Din Namun Din Disitu Bukan Din Yang Mahdiah Tapi Din Yang Mempunyai Nilai Sangat Banyak Agar Nanti Kekala Telah Menyelesaikan Pendidikannya Dia Akan Bisa Memberi Indhar Baik Indhar Episodiyah Indhar Ijtimaiyah Indhar Yang Lain-Lain Itu Daripada Santri Para Peserta Webinar Bahwa Ekonomi Seperti Halnya Wahyu Ilahi Yang Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Fil Quran Al-Karim Walakot Karromna Bani Adam Wahamal Nahum Fil Barri Wal Bahri War Rozak Nahum Minat Toyibat Wafad Dahlahum Alakathir Mimman Kolak Natafdila Ini Umat Manusia Semuanya Tidak ada itu Muslim Tidak ada itu Non-Muslim Umat manusia Kalau di Indonesia Bangsa Indonesia Apapun agamanya Apapun Rasnya Itu telah diberikan Kemuliaan Kemuliaan Filbari Walbahri Dan Rezki yang baik-baik Menurut kami Pemahaman kami Inilah kegiatan ekonomi Yang harus diwujudkan Filbari Walbahri Yaitu di darat Dan di laut Dalam bentuk lain Istilah lain Green Ekonomi Dan Blue Ekonomi Green Ekonomi Berkaitan dengan Katakanlah Sandang pangan Papan yang Bersumber dari Darat Kalau blue Ekonomi Adalah seluruh Kegiatan Baik itu Apa yang ada Di dalam Laut Yang kasar Nampak adalah Perikanan Tangkap Maupun Perikanan Yang lain-lainnya Sebuah Hidayat Yang bersumber Dari laut Sumber dari Darat Ini adalah Penguasaan Pangan Kita telah Menerapkan Atau telah Menerapkan Penguasaan Pangan Dalam bentuk Lingkup Kecil Katakanlah Peserta Didik Guru Karyawan Dan Wali Santri Yang jumlahnya Tidak kurang Seluruhnya Adalah 50.000 Membunakan Pasar Yang Hiptik Ini Kita Kelola Dengan Melalui Keperluan Hajat Hidupnya Dari Green Ekonomi Kita Mempersiapkan Pangan Pangan Bekerjasama Dengan Petani Lingkungan Untuk Menanam Bahan Pangan Baik itu Padi Gedelai Dan Lain-lain Yang Hasilnya Nanti Dibagi Antara Yayasan Dan Petani Petani Menjual Produknya Kepada Yayasan Dan Yayasan Menyimpal Produk itu Di Semuanya Harus Diukur Diukur Untuk Keperluan Satu Setengah Tahun Satu Periode Hidup Sehingga Tidak Pernah Kekurangan Pangan Ini Satu Green Ekonomi Dari Sisi Pangan Kemudian Karena Kita Juga Memerlukan Hal Yang Lain Maka Ditatalah Disot Al-Azrah Yaitu Blue Ekonomi Subhanallah Untuk Masuk Ke Maritim Dimana Kekayaan Indonesia Intinya Adalah Di laut Di darat Sangat Terbatas Maka Dengan Kita Adakan Kerjasama Sosial Berskala Besar Assalamualaikum Seh Afwan Ya Masya Allah Alhamdulillah Intinya Wata'awanu Alal diri Wata'awan Insya Allah Waktu habis Atau saya teruskan Afwan Kita Sebentar lagi Insya Allah Adrip Waktu habis Ya Waktu habis Betul Seh Maaf Ya Syukuran Nah Kita Berdoa Semoga Kita Diberikan Kesehatan Yang Paripurna Semoga Kita Diberikan Rezki Yang Sempurna Untuk Menjalankan Tugas-tugas Darian Dan Tugas-tugas Untuk Pengabdian Badan Usa Dan Bangsa Alhamdulillah Amin Dan Syah Minta doanya Syah Untuk Seluruh Sponsor Pada hari ini Ada Keripik Zaman Now Gerai Lengkong Rabani BUMN Input Ada juga Toko IG Kenal Sapa Selaras TV MQTV Seri Kita Doakan Terima Pertanya Pertanya Darut Tauhid Madrasa Aliyah Plus Al-Islam Oke Ocik Hal Sapa 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 Produk Yayasan Betul Rahman Dan Sapa Peran Mohon Doanya Syah Ya Kita Doakan Rabbana Atina Fit Dunya Hasana Wa Fil Akhirati Hasana Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Jazakallah Ranjaza Syah Merdeka Merdeka Insyaallah Jangan Begini Merdeka 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 Ketuhanan Yang Masa Manusiaan Yang Adil Beradab Rakyatan Yang Pimpin Hikmat Kejaksanaan Kemudian Persatuan Indonesia Dan Mewujudkan Keadilan Sosial Diwujudkan Merdeka Alhamdulillah Jazakallah Syah Dan Sebelumnya Syah Kita Sapa Juga Bapak Intra Undung Syah Assalamualaikum Bang Intra Undung Bisa Tergabung Dengan Syah Al-Zaitun Intra Intra Untung Yang mau Bicara Bang Intra Uno Syah Afwan Syah Ada Satu Soal Syah Yang Dimana Ada Pertanyaan Dari Bapak Eric Setiawan Bagaimana Mensinergikan Seluruh Potensi Pesantren Yang ada Di Indonesia Sehingga Kita Bisa Membangkitkan Ekonomi Indonesia Pada Umumnya Mari Kita Bangun Masyarakat Ekonomi Pendidikan Pesantren Indonesia Mepi Masyarakat Ekonomi Pendidikan Pesantren Indonesia Mari Kita Bangun Itu Itu Men-sinergikannya Seperti apa Syah Oh Bersinerginya Kita Kerjasama Dan Skala Besar Masing-masing Mempunyai Kekuatannya Subhanallah Kemudian Syah Yang kedua Bagaimana Solusi Terbaik Di saat Ini Syah Kita Mengambil Spirit Tahun Hijrah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu 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 Sehat Cerdas Manusiawi Itu yang harus ditampilkan Dalam hijrah ini Artinya Hijrah itu Bukan cuma berpindah Dari satu kota Ke kota lain Berpindah dari Yang buruk Itu Rikhla Bukan Hijrah Tapi Rikhla Karena banyak orang Yang mengartikan Hijrah itu Pindah Dari satu kota Ke kota lain Itu Rikhla Ilmiya Rikhla Watonya Rikhla Kulusi Baik Jazakallah Ranzazak Syah Terima kasih banyak Atas ilmu Yang telah diberikan Semoga Selalu Dalam keadaan Sehat Panjang umur Dan insyaallah Kami akan Selalu merindukan Syah Jazakallah Semoga Beserta yang ada Di sini Kita bisa Hampir Dan selatu rahmi Ke Al Zaitun Kami undang Semuanya Kami undang Semuanya Di sini Sudah 100% Mengikuti Vaksinasi Alhamdulillah Jumlah 8500 Sudah Vaksinasi Semua 100% Dan Dua Gali Alhamdulillah Barakallah Barakallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Baik Subhanallah Alhamdulillah Para peserta Yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala Langsung Saja Saya akan Memungkan Pemenang-pemenang Pada hari ini Dan Sebelum Pemenang Insyaallah Kita ada Satu Pertanyaan Untuk Bapak Ibnur Shamsi Assalamualaikum Bapak Ibn Masih bersama Kita Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masih Subhanallah Ini Bapak Ibn Ada pertanyaan Bagaimana Mengkader Santri Menjadi Pengusaha Sekala Internasional Melalui Organisasi Yang kuat Dan sehat Ini pertanyaan Luar biasa Ya Ya Habib Al-Kaf Tadi kita Alhamdulillah Sudah dapat Banyak ilmu Dari Seher Alhamdulillah Saya Al-Zaitun Alhamdulillah Insyaallah Kita datang Ke Al-Zaitun Bareng-bareng Insyaallah Habib ikut juga Ya Alhamdulillah Nah Tadi juga sudah Sampaikan oleh Seh Kita harus sama-sama Bersama-sama Bergabung Dan teman-teman Untuk mempersiapkan Itu semua Tadi di OKOC Juga kita siap Untuk membantu Mendampingi Yang paling penting Adalah Proses pendampingan Wirausaha Jadi jangan sendiri Ayo Didampingi Dan Di pesantren pun Guru-guru Atau Ustadz-ustajah Yang ada di pesantren Kita beri Kita bekali Tentang kewirausahaan Dan kita hadirkan Para mentor-mentor Yang sudah pengalaman Dalam berwirausaha Ke pesantren Ke pesantren Supaya bisa Mendampingi Dan bisa Benar-benar Bisa Membangkitkan Pesantren Dan melahirkan Pengusaha yang Internasional Itu aja Habib Terima kasih Baik Jazakallah Karena waktu juga Yang memisahkan kita Bahwa Nusamsi Terima kasih banyak Insyaallah Kita bisa bertemu Secara off-air Amin Baik Langsung kita Umumkan Pemenang kita Pada hari ini Pada acara Pesantren Kreatif Ekonomi Bangkit Satu Muharam 1443 Hijriah Berdepatan dengan Tanggal 10 Agustus 2021 Masehi Pemenang kita Yang mendapatkan Nahdia dari PUNN INC Tripik Jamanal Rabani Dan Gerai Wengkong Yang pertama Hendrayana Yang kedua Isma Insani Yang ketiga Jidan Yang keempat Raja Syahril Yang kelima Arnia Gusti Yang keenam Muhammad Nasir Yang ketujuh 4 Rahmah Yang ke-8 Khalid Sembilan Nadia Ayu 10 Suparno Raguna Yang ke-11 Saifullah Kohim Yang ke-12 Arina Gusti Yang ketiga Eris Tiawan Amin Tahari Dan Hatwan Syukur Saya ucapkan Jazak Kepada seluruh Pembicara Yang telah Tergabung Pada hari ini Semoga Allah Panjangan Umur kita Memberikan keberkahan Kemudahan Pada kita semua Dan InsyaAllah Dari Pesantren Kreatif Ekonomi Bangkit Soekran Kaziran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih